Sementara itu pemirsa diduga tergerus air sungai jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Bekasi Jawa Barat Longsor sedalam lebih dari 4 meter hingga mengganggu aktivitas warga. Besarnya lubang akibat longsoran bahkan telah banyak memakan korban. Satu diantaranya meninggal dunia setelah terjatuh. Satu unit jembatan penghubung antar desa di jalan Koperpu Desa Karang Satria Tambun Utara Kabupaten Bekasi Longsor sedalam lebih dari 4 meter. Diduga longsoran terjadi akibat tergerus air sungai dan mengganggu aktivitas warga. Jembatan tersebut diketahui merupakan akses terdekat dan menghubungkan antar desa bagi warga sekitar untuk menuju ke sejumlah daerah. Namun, sejak 2 tahun terakhir kondisinya kian parah dan belum menyentuh perbaikan. Longsoran bahkan terjadi hampir menutup setengah badan jalan. Menurut warga, longsor yang terjadi telah banyak memakan korban. Satu diantaranya tewas setelah terjatuh hingga ke dasar sungai. Kasih nih, yang seharusnya jembatan diperbaikin, malah jalan duluan yang dicor. Ya, mau kita sih dari masyarakat, baik dari pihak desa Mangunjaya, bahupun desa Setia Mekar, karena ini akses utama, bang, menuju jalan ke Terminal Rangkalong. Ke tempat, harus diperhatikanlah jembatan ini. Ini memakan korban ini udah 2 kali. Yang pertama, ojek online itu cuma cedera. Yang terakhir ini, kebetulan masyarakat di sini. Mas dong, ini kan belum hujan, kalau udah hujan bagaimana? Nggak bisa lewat ini, Pak. Saya heran kok di perumahan dalam itu semua disor, yang ini dibiarkan, sudah 3 tahun. Berarti sangat membahayakan wakil warga ya, Pak? Terutama pengendara mobil, kalau ini hati-hati. Ini dengan adanya truk, ini kan ngaling-ngalingin jalan. Tapi kalau udah jalan normal, ya nggak boleh. Dari sebatan terus sebatan rusak juga. Sekarang 2 tahunan tak ada. Selama ini belum ada perbaikan pada? Belum. Kalau yang kita lihat sih, nggak seberapa. Yang kemarin jatuh itulah, yang korbannya meninggal. Terjatuh, Pak, ya? Iya. Harapan kita ya diperbaikin lagi. Guna mengantisipasi korban lainnya, warga sekitar memasang bendera kuning sebagai simbol telah banyak memakan korban akibat longsor. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang menjadi akses penghubung antar desa agar tidak memakan korban jiwa lagi. Dari Bekasi, Faiza Azema, kontributor Nusantara TV, melaporkan. Dari Bekasi, Faiza Azema, kontributor Nusantara TV, melaporkan. Dari Bekasi, Faiza Azema, kontributor Nusantara TV, melaporkan.